Kolam retensi seluas 6 x 8 meter dengan ketinggian 2 meter ini merupakan inovasi yang dikembangkan mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam program pengabdian masyarakat, Besutan Dirjen Ristek Dikti Kemendikgur RI. Terletak di Lingkungan Perbal, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang Jember, kolam retensi ini berfungsi sebagai penyaring air alami yang berasal dari hujan maupun saluran irigasi, agar layak konsumsi serta dapat digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Wajar saja mengingat kawasan ini merupakan langganan krisis air bersih, terutama di musim kemarau panjang seperti saat ini. Sehingga adanya genangan air yang tidak dapat diserap tanah dimanfaatkan oleh sekelompok akademisi untuk membuat kolam retensi. Akibat kekeringan yang melanda, Bu Nadi, Ketua RW setempat bahkan mengaku warga harus menempuh jarak 500 meter untuk mengambil air di sungai, yang tidak layak konsumsi dan hanya dapat digunakan untuk mandi serta mencuci. Dapat dari mata air sebagian masyarakat lari ke sungai mas, lari ke sungai. Lokasinya jauh? Lokasinya kurang lebih 500 meter dari sini ke bawah. Oh masuk ke bawah? Iya ke bawah sungainya itu mas. Untuk kondisi airnya gimana? Kondisi airnya yang namanya air sungai tidak bisa dikonsumsi, tapi bisa untuk nyuci dan nyuci, mandi, dan bisa untuk yang lain-lainnya. Sementara Sengki Desta, dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Unmu Jember mengatakan, agar dapat menyaring air keruh menjadi air bersih, yaknya memanfaatkan jumlah tanaman sebagai filter, yakni papirus, kayu apu, dan akar wangi. Hasilnya air yang telah disaring melalui tanaman tersebut diklaim dapat terbebas dari 89 persen polutan, seperti debu dan tanah, sehingga layak untuk dikonsumsi warga setempat. Yang mana lahan basah itu kita gunakan beberapa jenis atau beragam jenis tanaman air yang memang dari penelitian beberapa peneliti, termasuk saya sendiri, termasuk saya sendiri meneliti tentang wetlands ini menggunakan tanaman air diantaranya papirus, kemudian kayu apu, vetiver ya. Memang air-air yang diberikan tanaman air ini dia jadi menjadi lebih bersih dan menjadi layak untuk digunakan. Kolam retensi ini diproyeksikan dapat mengalirkan air bersih ke rumah 70 warga, yang terdiri atas 27 kepala keluarga. Selain menyaring air kotor menjadi bersih, kolam retensi ini juga dapat membantu tanah setempat menyerap air, sehingga warga dapat menggali sumur sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.